Halo semuanya, apa kabarmu nih kawan? Aku Mr. Andre. Aku akan membagikan vlog suasana kebun kami yang indah sambil melanjutkan cerita Tang Wulin ya. Tang Wulin ini anak Tang San dan Xiao Wu yang memiliki kekuatan naga emas. Di sini Tang Wulin bertemu dengan putri kerajaan Dai Yuner yang cantik dan manja. Dai Yuner ingin Tang Wulin menjadi kekasihnya. Dan inilah ceritanya. Sementara itu, jamuan sudah dimulai. Kaisar yang memerintah dari Kekaisaran Bintang Luo, yang mulia Dai Tianling mengenakan pakaian mewah. Dia memegang tangan ratu ketika mereka berbicara dengan petugas korps diplomatik. Suasana terasa sangat ramah. Para bangsawan Star Luo Empire berbaur dengan korps diplomatik benua Douluo. Adegan itu tampak bersahabat dan harmonis. Suara merdu musik menggema di seluruh adegan. Yang mulia Dai Tianling berjalan ke anggota perempuan korps diplomatik benua Douluo dan memberi isyarat padanya untuk bergabung dengannya. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun dan sangat cantik. Ekspresinya mengungkapkan bahwa dia sangat tersanjung dan merasa terhormat oleh undangan itu. Meski begitu, dia dengan rendah hati menerima tangan Dai Tianling dan pergi bersamanya saat dia berjalan ke lantai dansa. Mereka memulai tarian pertama malam itu. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada betapa anggunnya mereka bergerak. Dia teringat ketenangan Gu Yue yang luar biasa ketika dia menari tempoh hari. Di mana Gu Yue dan yang lainnya. Mata Tang Wulin mencari melalui kerumunan orang dengan linglung. Di kejauhan, kelompok dari Akademis Rek terlibat dalam diskusi dengan beberapa bangsawan muda dari Kekaisaran Luostar. Su Xiaoyan, Ye Xinglan, dan Gu Yue tampaknya populer. Yuanen Ye Hui mengenakan pakaian pria hari ini, jadi dia secara alami lebih tersisih. Lupakan. Lebih baik tidak pergi, Tang Wulin mempertimbangkan dan membuat keputusan untuk tetap diam, tidak ingin menjadi bahan tertawaan di antara mereka. Pembunuhan. Sebuah suara lemah bergema di telinganya pada saat yang tepat. Perasaan tajam Tang Wulin membuatnya gemetar saat dia melompat kaget. Karena itu, dia berhasil bereaksi terhadap situasi sekaligus. Tubuhnya berbalik setengah ketika dia segera menyadari bahwa seorang gadis muda dalam pakaian istana di dekatnya tertawa begitu keras sehingga dia hampir jatuh. Suara itu terlalu akrab. Selain itu, orang, orang terdekat rupanya tidak mendengarnya. Itu bukan hayalan di siang hari. Benar, benar ada seseorang yang meneriakkan, pembunuhan, di telinganya. Tang Wulin menatap gadis itu sambil mengertakkan gigi karena marah. Dia berjalan dengan langkah terarah ke arahnya. Mengapa kamu tidak melepaskan jiwa bela dirimu kali ini? Sekali digigit, dua kali malu, malu. Dayi Yuner memandang Tang Wulin dengan senyum indah di wajahnya. Tang Wulin berbicara dengan marah, kau lah yang menipuku. Dayi Yuner mengangkat bahu. Bukankah sejelas mungkin? Tang Wulin bertanya, mengapa? Dayi Yuner berbicara dengan cara yang logis dan alami, kau lah yang tidur. Apakah pantas bagimu untuk tidur siang selama upacara akbar itu? Petik dua. Tang Wulin segera terdiam. Memang, dia tidak akan pernah kehilangan ketenangannya, bahkan jika seseorang tiba, tiba berteriak ke telinganya, seandainya dia tidak tidur pada saat itu. Ayo, aku akan membawamu ke lantai dansa. Dayi Yun meraih lengan Tang Wulin saat dia berbicara, lalu dia membawanya ke lantai dansa. Bagaimanapun juga, ini adalah pesta keluarga kerajaan. Tang Wulin tidak tahan untuk berjuang keluar dari cengkeramannya, jadi dia hanya bisa diseret olehnya ke tepi lantai dansa. Sementara itu, tarian pertama baru saja berakhir. Saat lagu kedua diputar, Yang Mulia Kaisar membawa rekan penari dari korps diplomatik ke tepi lantai dansa. Dia memberi hormat padanya dengan cara yang paling sopan sebelum dia turun dari lantai. Ratu berdiri di samping, tersenyum ketika dia bertepuk tangan. Wajah menawan anggota perempuan itu memerah ketika dia membalas hormat kaisar yang tampan itu. Setelah itu, tarian pesta dimulai secara resmi. Dayi Yun menarik Tang Wulin saat mereka berdua memasuki lantai dansa. Tang Wulin tersandung sejenak, sementara Dayi Yuner sudah membawanya ke menari bersama. Tang Wulin dapat merasakan dari energi yang terpancar dari tangan rekan penarinya bahwa gadis yang seharusnya menjadi seorang putri ini juga seorang guru jiwa. Tidak hanya itu, basis kultifasinya juga harus agak mengesankan. Jantung Tang Wulin tersentak saat dia memegang tangannya, sementara tangannya yang lain menopang pinggangnya. Dia bergumam dengan lembut, Aku tidak tahu bagaimana menari. Dayi Yuner berbicara dengan tersenyum, Tidak apa, apa, kamu akan belajar sambil jalan. Aku seorang profesional. Aduh. Dia terengah, engah saat kakinya diinjak oleh Tang Wulin. Tang Wulin buru, buru berpura, pura canggung ketika dia menjelaskan, Maaf, aku minta maaf. Sudah ku bilang aku tidak menari. Petik 2. Dia bukan tipe orang yang membalas dendam atas keluhan kecil, tetapi dia benar, benar licik. Karena Dayi Yuner berinisiatif untuk menariknya ke lantai dansa, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam pada dirinya sendiri. Dayi Yuner memutar matanya ke arahnya. Kamu harus lebih berhati, hati. Aduh. Kakinya menginjak sekali lagi. Sekali lagi, Tang Wulin berulang kali meminta maaf. Dayi Yuner memandang ke arahnya dengan wajah malu namun marah. Kamu sengaja melakukan ini? Bukan. Wajah Tang Wulin tidak bersalah. Bagaimana mungkin? Mengapa aku sengaja menginjak kamu? Aku mengatakan kepada kamu bahwa aku tidak tahu bagaimana menari, namun kamu masih bersikeras untuk menyeret aku ke sini. Bagaimana kalau kita lupakan saja ini? Petik 2. Tidak. Aduh. Tang Wulin menginjak kakinya untuk ketiga kalinya. Dayi Yun kesakitan, tetapi kali ini dia berhasil mengangkat kepalanya cukup cepat untuk menangkap senyum yang menghilang dari kedalaman mata Tang Wulin dalam sekejap. Dia mencibir bibir kecilnya, tapi kali ini dia tidak berteriak dengan keras. Dia juga tidak menghentikan tariannya. Tang Wulin menginjaknya berulang kali untuk beberapa kali lagi, tetapi Dayi Yuner tidak membuat suara yang luar biasa. Sebaliknya, dia menuntunnya untuk menari dengan serius. Tang Wulin merasa sedikit malu saat itu. Dia mengendalikan dirinya secara tidak sadar. Dia bergantung pada fondasi yang dia bangun dengan Ghost Shadow Perplexing Track untuk mengikuti langkahnya. Tarian mereka secara bertahap menjadi lebih halus. Itu tidak diketahui sejak kapan Gu Yue berada di sisi tempat kejadian. Dia menyipit pada Tang Wulin dan Sang Putri yang menari di sana. Matanya berkobar-kobar, tetapi dia tidak melakukan tindakan apapun. Musik berakhir, dan pasangan itu berhenti berdansa. Dayi Yuner tiba, tiba tertawa terbahak-bahak saat dia memandangnya. Aku yakin itu menyenangkan menginjaku. Dia berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sejenak, lalu perasaan tak menyenangkan tiba, tiba muncul dari lubuk hatinya. Senyum eksentrik namun cerdas melintas melewati mata Dayi Yun. Dia tiba, tiba berbicara dengan lantang, aku selalu mengagumi budaya Douluo Kontinen dan Shrek Akademi. Setelah menyaksikannya hari ini, aku merasa itu benar, benar luar biasa. Apakah kamu akan menjadi pacarku? Petik 2 Tang Wulin menatapnya dengan bingung. Tepat saat dia akan menolak lamarannya, dia mendengar kata, kata Dayi Yun berikutnya. Namun, kamu harus memiliki kekuatan yang kuat untuk menjadi pacarku. Hanya yang terkuat yang bisa menangkap kesukaanku. Aku berjanji bahwa kamu bisa menjadi pacar aku selama kamu bisa menjadi juara di kompetisi elit muda jiwa, guru elit tingkat tinggi yang akan datang. Bekerja keras Dia membuat gerakan, bekerja keras ke arah Tang Wulin setelah mengatakan itu, sebelum memberi hormat kepadanya dengan senyum indah di wajahnya dan mengambil kepergiannya. Oh, aku. Dayi Yuner sudah meninggalkan lantai dansa sebelum Tang Wulin bahkan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia sudah menjadi titik fokus dari seluruh adegan pada saat yang tepat ini. Tatapan semua orang terpaku padanya termasuk Yang Mulia Kaisar Daitian Ling, Ratu, semua royalti di tempat kejadian, dan juga anggota korps diplomatik dari benua Douluo. Ini, gadis kecil ini agak terlalu biadab. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa setidaknya ada beberapa ratus bangsawan muda memelototinya dengan niat membunuh. Tatapan mereka terasa seperti jarum menembus punggungnya. Aku hanya menginjakmu beberapa kali, bukan. Yakin, apakah kamu berencana untuk tetap tinggal dan menjadi menantu Kaisar? Sebuah suara yang akrab menggema di sebelah telinganya. Tang Wulin berbalik dan menemukan Gu Yue. Dia menatapnya dengan marah. Tidak menunggu penjelasannya, dia berbalik dan pergi. Gu Yue, Tang Wulin akan mengejarnya ketika 7-8 pemuda dari Star Luo Empire maju dan mengepungnya. Jadi, kamu ingin berkencan dengan putri Yuner kami? Anak laki, laki, apakah kamu mencoba untuk dipukuli? Seorang pemuda yang tinggi dan kuat mendorong ke dada Tang Wulin dengan lengannya. Tang Wulin memahami kedalaman bagaimana seratus mulut tidak bisa membebaskan rasa bersalahnya untuk pertama kalinya. Dia benar, benar tidak punya cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Maaf, datang, Gumam Tang Wulin. Para bangsawan muda Star Luo Empire membusungkan dada mereka dan mengangkat kepala. Dan bagaimana jika kita tidak bergerak? Aku menyarankan kamu untuk membuang ide, ide itu sekarang untuk keuntungan kamu sendiri. Princess Yuner tidak akan pernah berkencan dengan orang luar seperti kalian. Yang mulia akan segera memilih suami. Anak muda, kamu tidak menyadari apa situasinya di sini. Petik 2. Apa yang kalian lakukan di sini? Sebuah suara yang menakjubkan menggema. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya. Tang Wulin akan bertemu dengan Dai Tianling Putra Makotam. Calon penerus kerajaan Star Luo. Dai Tianling ini adalah kakak dari Dai Yuner. Para bangsawan muda dengan cepat berpisah. Ketika Tang Wulin menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa Yang Mulia Kaisar Dai Tianling sudah ada di depannya dengan Yang Mulia Ratu yang mengikuti di samping. Siapa namamu? Dai Tianling memandang Tang Wulin, mengukurnya. Karena jarak yang jauh di antara mereka di Alun, Alun hari itu, Yang Mulia tidak berhasil memandang Tang Wulin dengan baik. Tapi sekarang melihatnya dari dekat, tiba-tiba dia merasakan matanya cerah. Di sini ada seorang pemuda jangkung, lurus, dan tampan. Itu adalah sesuatu yang diberikan Tang Wulin, yang tampan dan penuh kehangatan, dengan mudah memberi kesan yang baik kepada orang lain. Dengan mata besar dan bulu matanya yang panjang, bahkan para wanita itu iri padanya. Tang Wulin membungku dan memberi hormat. Selamat malam, Yang Mulia. Nama aku Tang Wulin. Petik 2. Dai Tianling berkata dengan senyum tipis, Aku menantikan penampilan kamu di kompetisi elit muda jiwa, guru kelas tinggi kontinental. Setelah selesai, ia mengangguk pada Tang Wulin, berbalik dan pergi. Dengan mata lamban, Tang Wulin menyaksikan Kaisar pergi. Dia berkata dalam hatinya, Apakah kamu tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api dengan ini? Ekspresi para bangsawan di sekitarnya telah menjadi lebih tidak baik sekarang. Namun, terima kasih atas campur tangan Yang Mulia Kaisar, Mereka tidak bisa bergerak ke Tang Wulin, setidaknya untuk saat ini. Apa itu malah petaka yang tidak patut? Ini, Tang Wulin tiba, tiba merasa bahwa dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Jika aku tidak dapat memprovokasi kamu, pasti aku bisa bersembunyi dari kamu. Kompetisi atau tidak ada kompetisi, aku hanya akan menolak untuk berpartisipasi di dalamnya. Petik 1. Semoga beruntung. Sebuah tangan muncul di bahunya. Tang Wulin berbalik dengan cepat dan melihat tidak lain tetua Kai berdiri di sampingnya. Tidak bisakah aku ikut serta dalam kompetisi? Kata Tang Wulin dengan senyum masam. Suara tetua Kai terdengar di telinga Tang Wulin, kamu boleh, tetapi aku harus mengingatkan kamu bahwa perjalanan kami saat ini bukan hanya misi diplomatik saja. Ini juga merupakan cobaan bagi kamu semua. Ini adalah uji coba dari Akademi untuk generasi baru Shrek Seven Monsters, uji coba untuk murid dalam. Jika kamu memilih untuk lari dan tidak bertarung, maka kamu akan kehilangan kualifikasi untuk memasuki pelataran inti. Petik 2. Pengadilan dalam. Shrek Seven Monsters. Bagi seorang siswa dari Akademi Shrek, adakah yang lebih menarik dari ini? Selain itu, hadiah dari kompetisi sangat murah hati. Juara dari pertempuran Solo akan mendapatkan tulang jiwa, lanjut tetua Kai. Tulang jiwa. Mata Tang Wulin melebar. Dia tahu persis apa itu tulang jiwa, karena dia telah mendapatkannya sebelumnya di platform kenaikan roh. Itu adalah Meta Carpal yang tepat. Itu bukan salah satu dari enam tulang jiwa besar, tetapi itu adalah kartu as di lubangnya. Berkali, kali, Golden Dragon Red Cloud telah menyelamatkan hidupnya pada saat, saat paling kritis dan memberinya kekuatan pertempuran yang kuat. Jika dia bisa mendapatkan tulang jiwa, tidak diragukan lagi efeknya dalam meningkatkan kekuatan dan kekuatannya. Penembusan segel garis keturunan Raja Naga Emas mengharuskannya menanggung beban dengan tubuhnya. Jika dia bisa mendapatkan tulang jiwa yang lain, setidaknya dia bisa meniadakan kebutuhan akan harta surga dan bumi yang dia perlukan untuk menerobos segel. Berapa banyak uang? Berapa banyak uang? Dia bisa menyelamatkan banyak uang. Aku akan memberikan yang terbaik. Lagi pula, aku tidak berjanji untuk menjadi pacarnya atau apapun. Dia hanya melakukan itu untuk mencoba mendapatkan aku. Baiklah, maka jika aku benar, benar muncul sebagai juara nanti, mari kita lihat apa yang akan kamu lakukan. Petik 1 Tang Wulin mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Kapten, kamu luar biasa. Kamu bahkan tidak kelopak mata dan kamu telah mengambil seorang putri. Sie-sie memeluk bahu Tang Wulin, wajahnya penuh pujian. Pergi. Tang Wulin cukup tertekan seperti itu. Kamu seharusnya tidak melakukan itu. Apa yang akan kamu lakukan dengan Gu Yue? Yuanen Yehui berkata dengan serius. Betul. Tidak pantas bagi kamu untuk melakukan itu. Seorang pria harus bertanggung jawab dan setia dalam cinta, kata Yue Zheng Yu dengan keras dan tegas. Saat dia melihat wajahnya yang tampan, Tang Wulin memiliki keinginan kuat untuk meninju itu. Siapa yang membeli seluruh bila hanya untuk mendapatkan nomor kontak seseorang? Apa hakmu untuk menguliahi aku tentang ini? Su Lizi juga bergerak mendekat. Kapten, semoga sukses. Apa maksudmu? Semoga beruntung. Ye Singlan menatap Tang Wulin dengan tatapan menghina, aku tidak akan pernah menganggapmu sebagai seorang wanita. Mata Tang Wulin melotot. Aku baru berusia 15 tahun. Aku bahkan tidak melakukan apapun dengan Gu Yue. Bagaimana aku bisa menjadi seorang wanita? Apakah salah bagi aku untuk belajar setiap hari dan perlahan-lahan memperbaiki diri? Aku. Bahkan ketika dia kembali ke hotel, Tang Wulin masih tidak dapat menerima kenyataan dari peristiwa yang telah terjadi. Keberuntungan benar, benar tampaknya tidak menguntungkannya. Mengapa putri itu ingin mempersulitku? Dari semua orang. Hati Tang Wulin penuh dengan kesusahan. Dia mendengus dalam hati. Ini hanya kompetisi. Apa masalahnya? Aku akan memenangkan kejuaraan itu dan menggosoknya di wajah kamu. Lalu, aku akan melihat bagaimana aku bisa membalas dendam kepadamu. Petik 2. Bam. Bam. Setelah berjalan ke pintu Gu Yue, Tang Wulin mengangkat tangannya dan mengetuk. Tidak ada suara dari dalam. Gu Yue, aku harap kamu tidak salah paham tentang hari ini. Putri itu melakukan semuanya dengan sengaja untuk menjebak aku, kata Tang Wulin sambil mengetuk pintu. Pintu terbuka. Keluarlah sebuah tangan yang menariknya masuk. Ekspresi Gu Yue tenang. Dia berjalan ke sofa dan duduk. Tang Wulin buru. Buru pergi berharap untuk duduk juga, tapi Gu Yue menembaknya dengan tatapan tajam. Dia hanya bisa berdiri di sana dengan malu. Beginilah keadaannya. Tang Wulin menceritakan pengalamannya yang mengerikan padanya di tempat. Melayani kamu dengan benar. Setelah Gu Yue selesai mendengarkannya, ekspresinya sedikit rileks. Namun, dia masih tidak bisa membantu tetapi berkata, sebagai seorang pria, mengapa kamu bahkan berpikir untuk membalas dendam padanya. Kamu telah menyebabkan cukup banyak masalah. Kamu tidak boleh mengikuti kompetisi. Petik 2. Tang Wulin berkata, tetapi tetua kai mengatakan bahwa jika aku tidak ambil bagian dalam kompetisi, dia tidak akan mengizinkan aku untuk memasuki pelataran dalam. Selain itu, ada tulang jiwa di antara hadiah kompetisi. Petik 2. Ketika dia mendengar kata, kata, tulang jiwa, Gu Yue tertegun. Ekspresi dingin dengan cepat muncul jauh di dalam matanya. Tang Wulin berkata, tulang jiwa memiliki banyak kegunaan. Aku mendapatkan tulang metacarpal yang tepat sebelumnya, dan dari itu, aku memperoleh kemampuan Golden Dragon Dreadclaw. Jika aku bisa mendapatkan tulang jiwa yang lain. Baik, jika kamu ingin mengikuti kompetisi, terserah kamu. Keluar. Gu Yue tiba, tiba berdiri. Dia mendorong Tang Wulin keluar dari kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Di dalam ruangan, Gu Yue bersandar dengan punggung di pintu. Dinginnya meledak dari kedalaman matanya. Ulang jiwa. Kompetisi Elite Master Jiwa Tingkat Tinggi Muda Kontinental adalah salah satu acara termegah di Benua Bintang. Kompetisi ini telah diturunkan sejak zaman kuno Benua Douluo. Di zaman kuno, Soul Master sangat dihormati. The Martial Soul Hall, yang mengendalikan mayoritas Soul Master di Benua, telah mendirikan turnamen ini untuk menemukan bakat luar biasa. The Martial Soul Hall kemudian digulingkan oleh juara dari tiga kerajaan besar yang dipimpin oleh Tang San. The Soul Master sekarang gratis, tetapi turnamen ini masih diwariskan. Setelah Benua Douluo berubah menjadi federasi, kompetisi perlahan memudar. Bintang Benua-Benua, bagaimanapun, terus mengadakan kontes ini untuk menghormati sejarah mereka yang kaya. Kompetisi akan diadakan di ibu kota Starluo Kontinen, Starluo City, setiap tiga tahun sekali. Setiap guru jiwa di bawah usia 20 bisa mendaftar. Tentu saja, ada persyaratan tertentu agar seseorang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Master jiwa dengan kekuatan jiwa yang lebih rendah dari peringkat, 20 tidak diizinkan memasuki kompetisi. Selain itu, berpartisipasi dalam kompetisi mengharuskan Soul Master untuk membayar biaya pendaftaran. Periode registrasi berlangsung selama sebulan penuh. Dengan berlalunya waktu dan perkembangan masyarakat, kategori utama dalam kompetisi Elite Masters jiwa muda peringkat tinggi kontinental muda ini mencakup tantangan 1 lawan 1, 2 lawan 2, dan tantangan 7 lawan 7. Ada juga tantangan mesia, yang membawanya ke total 4 kategori kompetitif. Tidak ada kompetisi dalam penempaan, pembangunan mesia dan keterampilan sub-profesi lainnya. Seluruh kompetisi terutama turnamen pertempuran. Tujuan kompetisi ini adalah untuk merangsang semangat perang generasi muda di Kekaisaran Bintang Luo. Para kontestan yang mampu mencapai peringkat yang baik dalam kompetisi akan meninggalkan jejak kuat di file mereka. Apakah itu untuk studi mereka, mencari pekerjaan atau mendaftar di tentara, mereka akan diberikan perlakuan istimewa. Di antara semua kompetisi, yang paling menarik perhatian adalah tantangan 1 lawan 1. Tidak ada batasan dalam kompetisi 1 lawan 1. Para kontestan dapat menggunakan senjata atau alat apapun yang mereka inginkan. Apakah itu mesia, alat jiwa atau baju perang? Selama kamu bisa memiliki dan mengendalikannya, kamu bisa menggunakannya dalam kompetisi. Karenanya, kompetisi 1 lawan 1 adalah yang paling menarik dan intens. Kekaisaran Bintang Luo selalu menganjurkan kepahlawanan individualistis. Leluhur Sekte Tang, Tang San dan pendiri Pagoda Roh, Huo Yu Hao, keduanya adalah idola di hati para master jiwa. Mereka, dengan kekuatan mereka sendiri, membalikkan kekuatan kegelapan dan mendorong sejarah benua ke depan. Kekuatan seseorang dapat memiliki dampak yang menentukan selama perang. Ini sangat berbeda dari advokasi pertempuran tim Federasi Douluo dan penekanan pada kerjasama. Setelah menyisir secara teratur daftar nama registrasi, pendaftar legal terakhir untuk kompetisi 1 lawan 1 berjumlah sebanyak 5.613. Hampir semua soul masters yang memenuhi syarat telah memilih untuk mendaftar untuk kompetisi. Jumlah total peserta yang mendaftar untuk kompetisi 2 lawan 2 adalah 864 pasang. Untuk pendaftar dari kompetisi 7 lawan 7, totalnya adalah 113 tim. Ada 461 terdaftar untuk pertempuran Mesya. Dengan berakhirnya masa pendaftaran, kompetisi akan secara resmi dimulai pada hari berikutnya. Orang, orang yang datang dari Akademi Shrek tidak perlu repot, repot mengantri untuk mendaftar. Pendaftaran mereka dikelola langsung oleh pejabat Star Luo Empire. Tang Wulin dan yang lainnya tidak mendaftar. Sebaliknya, tetua Kai yang telah mengirimkan nama mereka. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.